Intro Suryanto Paman Kandung yang menyekap Rahman dan Akbar dua keponakannya sendiri di dalam bangunan yang tak layak huni menjalani pemeriksaan intensif di ruang di reskrim Polsek Batuaji, Batam, Kepulauan Riau Ia dijerat melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Dari olah TKP dan pemeriksaan selain menyekap Rahman yang berusia 4,5 tahun dan Akbar 3,5 tahun Tersangka juga kerap memukul kedua korban Petugas yang mendatangi lokasi penyekapan menemukan sebatang kayu yang digunakan untuk memukul kedua korban Selain itu, petugas Polsek Batuaji juga terus melakukan pemeriksaan para saksi Selain warga sekitar dan perangkat RW serta RT petugas juga direncanakan akan memeriksa Sri, istri tersangka Namun saat ini Sri masih belum bisa dimintai keterangan dikarenakan Sri masih dalam perawatan pasca kecelakaan lalu lintas Kapolsek Batuaji Kompol Sarifuddin Dalimunte mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Suryanto Pihak keamanan juga memeriksa saksi yang terkait penyekapan tersebut Saat ini baru Suryanto yang ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak Sementara baru satu orang atas nama S selaku kepala keluarga yang ada di rumah ini Sudah kita tetapkan dia sebagai tersangka atau bagaimana? Kita masih periksa dengan bukti-bukti yang ada termasuk saksi-saksi yang ada di sekitar lingkungan ini Bang, penyidikan kita, kenapa dia tega mengurung anak di tempat tak layak ini Bang? Menurut keterangannya, karena anak ini nakal Jadi kalau ditaruh di rumah suka memberantakin Jadi ditaruh di luar rumahnya tapi masih dalam kompleks satu rumahnya Bang, tadi Bang bilang selama dua setengah tahun dia ditempatkan di situ atau bagaimana? Menurut pengakuan si pelaku Tidak sampai dua tahun setengah, hanya beberapa bulan saja ditaruh di situ Kalaupun dia jadi tersangka, nanti kita jerat dengan apa dia Bang? Untuk pasal yang kita persangkakan kepada yang bersangkutan Kita kenakan Undang-Undang Perlindungan Anak Sebelumnya warga perumahan Sentral Park Tanjung Uncang, Batam Bersama polisi menemukan dua balita yang disekap di sebuah ruang kosong Tak beratap dalam kondisi yang menyedihkan Kedua balita Rahman dan Akbar Merupakan keponakan Suryanto yang dititipkan orang tuanya Sejak dua setengah tahun lalu Orang tua korban saat ini bekerja sebagai TKI di Timur Leste Setiap bulannya kedua orang tua korban mengirim 2,6 juta rupiah Kepada tersangka untuk biaya merawat kedua korban Rahman dan Akbar saat ini dirawat di rumah sakit Karena menderita busung lapar dan kurang gizi Di tubuh mungil korban ditemukan banyak bekas luka Tim Liputan Diamond TV, melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton!